Kita ke informasi selanjutnya, Polrestabes Semarang, Jawa Tengah berhasil meringkus pelaku pengerusakan sejumlah mobil dinas KPU Kota Semarang. Pelaku diringkus di daerah Semarang Utara saat melakukan aksi serupa. Berbekal keterangan saksi dan alat bukti, kurang dari 24 jam, petugas kepolisian dari Polrestabes Semarang berhasil meringkus pelaku pengerusakan mobil dinas KPU Kota Semarang. Pelaku adalah perempuan berinisial QM, warga Kelurahan Bululor, Semarang Utara. Saat diringkus, pelaku tengah melakukan aksi serupa di kawasan Semarang Utara. Menurut pihak keluarga, pelaku memang kerap berperilaku aneh sejak mengalami depresi pada tahun 2014. Pelaku juga disebut kerap mengamuk saat depresinya kambuh. Meski pihak keluarga menyebut pelaku memiliki riwayat gangguan jiwa, namun petugas akan tetap melakukan pengecekan kejiwaan pelaku guna menentukan langkah hukum selanjutnya. KPU Provinsi Jawa Tengah menyayangkan kejadian perusakan belasan mobil milik staf KPU Kota Semarang yang dirusak orang tidak dikenal. Kini pelaku masih dimintai keterangan pihak berwajib. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah meminta kepada seluruh jajaran KPU di Kabupaten Kota Jawa Tengah untuk mempertebal pengamanan dengan memasang CCTV tambahan di kantor masing-masing. Keamanan logistik juga menjadi perhatian KPU Provinsi. Untuk itu, Handi juga meminta kepada KPU di Kabupaten Kota untuk memastikan sekali lagi keamanan logistik pemilu. Pasca kejadian perusakan sebelas kendaraan, situasi di kantor KPU Kota Semarang tetap berjalan normal. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang merupakan seorang wanita ini merusak kendaraan milik KPU dan staf yang terparkir di halaman gedung Pandanaran, Semarang. Pelaku menghampiri beberapa mobil dan melakukan perusakan dengan cara mencoret mobil dengan benda tajam. Berdasarkan koordinasi dengan kepolisian juga bahwa ada beberapa wilayah Kabupaten Kota yang setidaknya pengawasannya dipertebal dengan menambah CCTV yang memang nanti mengudahkan pemantauan. Artinya real time begitu kira-kira. Terima kasih telah menonton!